Selamat siang. Pada sesi ke-8 ini kita masuk ke bagian learning, pembelajaran. Di sini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis learning, kemudian akan membahas salah satu algoritma yang diterapkan pada supervised learning, yaitu candidate elimination. Dalam membuat sistem cerdas, maka kita dapat memberikan pembelajaran kepada sistem kita. Learning atau pembelajaran diperlukan ketika ada keadaan baru diberikan kepada sistem, di mana bila sistem sudah melakukan learning tersebut, maka sistem kita dapat memodifikasi pengambilan keputusan untuk meningkatkan performanya. Beberapa tipe pembelajaran diantaranya adalah supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Supervised learning adalah pembelajaran dengan memberikan jawaban yang benar terhadap setiap contoh problem yang diberikan. Contohnya, ketika kita masih kecil, kita diberikan informasi tentang buah apel, bahwa ciri-cirinya adalah warnanya merah, permukaan licin, dan bentuknya bulat. Misalnya saja seperti itu. Ada juga kita diberitahu bahwa apel ada yang warnanya hijau, bentuknya permukaannya tetap licin, dan bentuknya bulat. Jadi dari awal, ketika kita mengajarkan anak tersebut, sudah diberikan informasi bahwa apel yang benar adalah seperti ini bentuknya. Sebaliknya, unsupervised learning tidak memberikan jawaban yang benar, atau tidak memberikan label kebenaran mengenai permasalahan yang diberikan tersebut. Contohnya saja, seorang anak kecil diberikan beberapa sayur dan buah-buahan. Kemudian anak kecil tersebut tidak diberitahu mana yang disebut sayur dan mana yang disebut buah-buahan. Sehingga ia secara sendirinya dengan pembelajaran itu, mungkin dia coba makan atau dia mengamati, ia mencari tahu sendiri dan mengelompokkan mana yang merupakan sayur dan mana yang merupakan buah. Sedangkan reinforcement learning memberikan reward dalam proses pembelajarannya. Jadi misalnya ketika seorang anak mendapatkan nilai yang bagus, maka dia mendapatkan reward dari orang tuanya, hadiah atau apapun itu. Sedangkan ketika nilai yang diperoleh rendah, maka ia dapat hukuman dari orang tuanya. Dari sana secara tidak langsung, anak dapat membedakan antara nilai yang buruk dan nilai yang baik. Dan terkadang reward yang diberikan tersebut atau hadiah tersebut, mempengaruhi performa berikutnya atau pembelajaran dia berikutnya. Bahwa dia tahu dengan reward tersebut dapat meningkatkan motivasi dia untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Misalnya saja seperti itu. Kita akan mempelajari salah satu metode pembelajaran dalam supervised learning, yaitu version space learning. Ide dari version space learning adalah mencari model dari sebuah objek, di mana model tersebut tidak terlalu spesifik dan juga tidak terlalu general. Jadi seperti yang kita lihat di dalam gambar berikut, keseluruhan ini kita sebut dengan konsep space. Version space adalah di tengahnya, di mana posisi atas mengarah ke arah yang sangat general, null hypothesis. Jadi apapun itu disebut sebagai objek. sedangkan data termasuk ke dalam level posisi yang bawah, seperti dilihat di gambar ini kita sebut dengan training. Artinya sangat spesifik bahwa apel itu bulat, permukaan licin, warnanya merah, atau dan lainnya. Algoritma pencarian dari spesifik ke general dapat kita simulasikan dalam pencarian konsep dari sebuah bola sebagai berikut. Dapat dilihat, pada awalnya nilai dari S, yaitu spesifik model masih kosong, tidak ada set apapun. Kemudian ada sebuah data benar yang diberikan untuk di train ke dalam sistem. Pada awalnya, nilai S yang masih kosong, menerima nilai data benar mengenai konsep sebuah bola, bahwa sebuah objek dikatakan bola, ketika dia mempunyai small red ball, di mana small merupakan ukuran dari bola tersebut, red adalah warnanya, dan ball adalah variable bentuk bola. Maka S dapat kita inisialisasikan dengan data objek tersebut, karena data tersebut adalah data benar yang menyatakan tentang sebuah bola. Tetapi, jika data pertama yang diberikan adalah data negatif atau data yang salah, maka nilai S akan tetap kosong, karena kita tidak akan membuat hipotesis dengan menggunakan data yang salah. Kemudian berikutnya, data positif lain lagi diberikan, bahwa sebuah bola atau sebuah objek dikatakan sebuah bola, ketika variabelnya bernilai small, wide, dan ball. Pada saat ini, jika data S bertemu dengan data positif kembali, maka variabel dari objek yang ada pada S set tersebut, jika berbeda dengan data positif yang baru masuk, maka kita akan menjeneralkan variabel tersebut. Jadi, contohnya di sini, data S saat ini adalah small red ball. Data positif yang baru masuk adalah small white ball. Perbedaan dari dua objek ini adalah warnanya, yang satu red, yang satu white, tetapi keduanya merupakan hipotesis konsep dari sebuah bola. Maka, red yang ada di S set kita akan kita ganti dengan variable X, yang menunjukkan bahwa nilai X dapat diisi dengan warna lainnya. Kemudian, dilanjutkan lagi data positif yang baru masuk untuk di training. Sebuah bola dikatakan, sebuah objek dikatakan bola ketika ukurannya large, kemudian warnanya red, dan bentuknya adalah ball. Kita lihat dari data kita saat ini adalah small X ball, sedangkan data yang baru masuk, data benar juga adalah large red ball. Perbedaannya adalah di variable yang pertama, yaitu small ukurannya di dalam set saat ini, sedangkan ada data baru masuk mengatakan bahwa bola juga berukuran large. Maka, kita akan menjeneralkan variable yang pertama, small tersebut, diganti dengan variable Y misalnya. Sehingga, kita ketahui bahwa Y bisa diisi small ataupun large. Sedangkan data X, X berarti bahwa X bisa digantikan dengan nilai red juga. Maka, kondisi ini adalah sama. Jadi, pada posisi akhir, kita akan memperoleh sebuah objek tersebut di X set adalah YX ball. Kesimpulannya dari training ini adalah konsep bola berdasarkan hasil dari pencarian spesifik ke general, ditemukan bahwa sebuah objek dikatakan bola kalau dia berbentuk bola dan bisa mempunyai ukuran atau warna apa saja. Berikutnya adalah algoritma pencarian dari general ke spesifik. Pada awalnya, set general G akan diberikan inisialisasi sebuah data member yang general, X, Y, Z misalnya. X untuk merepresentasikan ukuran, Y untuk representasi dari warna, dan Z untuk representasi dari bentuk. Kemudian, data negatif akan diberikan di pembelajaran. Contoh berikut. Data negatif, data yang salah. Bahwa sebuah bola dikatakan small, red, brick. Itu adalah bukan bola sebenarnya. Kemudian, apa yang akan dilakukan ketika data G bertemu dengan data yang salah? Maka, setiap data member di G yang dapat cocok dengan data negatif, kita akan ganti variable yang ada dengan value yang lainnya, agar data member tersebut tidak dapat cocok dengan data yang salah tersebut. Contoh di sini adalah X, Y, Z dapat cocok dengan small, red, brick. Oleh karena itu, dapat kita ganti menjadi X, kita ganti dengan large, sehingga kita akan punya large, Y, Z. Kemudian, Y kita ganti dengan white, sehingga kita punya X, Y, Z. Dan Y juga kita punya warna lainnya, yaitu blue, X, blue, Z. Z, kemudian X, Y, ball, X, Y, cube. Dengan catatan bahwa nilai value dari variable yang kita gunakan ini, sudah kita ketahui di awal. Di sini kita memiliki jenis ukuran hanya ada dua, yaitu large dan small. Warna hanya ada white, red, dan blue. Dan bentuk hanya ada ball, brick, dan cube. Karena data yang salah kita adalah small, maka kita mereplace nilai X dengan data yang lainnya, yaitu large. Karena data yang salah kita adalah red, maka kita mengenerate value lainnya adalah dengan menggunakan blue dan white. Demikian juga dengan variable yang ketiga. Dari data yang salah, variable ketiga adalah brick. Maka kita gunakan dengan value yang lain, yaitu ball dan cube. Berikutnya, data positif diberikan untuk pembelajaran. Ketika G bertemu dengan data positif atau data yang benar, maka semua member data set G yang tidak dapat match dengan data positif akan dihapus. Contohnya di sini adalah data X, blue, Z dihapus karena sudah jelas warna di data positif adalah putih, sedangkan data member warnanya blue. Kemudian data X, Y, cube, di mana pada data positif bentuknya adalah ball, dan untuk cube tidak termasuk ke dalam ball. Maka hasil akhirnya kita akan punya data set G hanya tiga member, yaitu objek large, Y, Z, objek X, Y, Z, dan objek X, Y, ball. Berikutnya diberikan data training lagi, data negatif, di mana objek large, blue, cube bukan disebut sebagai konsep dari ball. kemudian bila data set G bertemu dengan data negatif, maka kita akan menggantikan variable ke arah yang lebih spesifik. Sehingga untuk data-data member yang dapat match dengan data yang salah, maka kita akan ganti value dari variable tersebut. Contoh di sini adalah objek large, Y, Z, itu dapat match dengan data negatif large, blue, cube, di mana variable pertama sama-sama large, dan variable sisanya Y, Z, itu dapat digantikan dengan blue, cube. Karena data member ini dapat match dengan data yang salah, maka kita perlu mengganti salah satu variable tersebut agar berbeda dengan data yang salah. Nah, ketika kita memiliki data member lainnya, maka kita dapat melakukan pergantian dengan mengacu kepada nilai dari variable-variable yang ada di data member lainnya. Contohnya di sini adalah nilai Y. Kita ganti dengan nilai white. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa di data member objek X, Y, Z, itu adalah data yang benar, berarti adalah white dapat kita gunakan untuk mengganti variable Y tersebut. Karena kita sudah tahu white data benar. Berdasarkan objek X, Y, Z tersebut. Berikutnya, andai kata ada data baru, yaitu data positif, objek small blue ball adalah bola, maka ketika G bertemu dengan data positif, small blue ball, kita akan hapus nilai large, white, Z karena berbeda dengan data positif, yaitu variable pertama dan variable keduanya berbeda. Small, large berbeda, blue dengan white juga berbeda. Kemudian objek X, Y, Z juga kita hapus karena nilai warnanya berbeda dengan data yang positif. Sehingga hasil akhirnya adalah kita hanya mengisahkan data yang ketiga, data member yang ketiga, yaitu X, Y, ball. Dengan demikian, dengan menggunakan empat data training di simulasi ini, kita mendapatkan konsep dari bola berdasarkan algoritma pencarian general ke spesifik, sebuah objek dikatakan bola kalau dia berbentuk bola dan bisa mempunyai ukuran ataupun warna apa saja. Berikutnya adalah dengan menggabungkan keduanya, yaitu algoritma candidate elimination, general ke spesifik dan spesifik ke general. Aturan ini berlakukan tetap sama untuk general ke spesifik dan spesifik ke general. Hanya saja ada sedikit perbedaan ketika kita melakukan pergantian value untuk data member G agar dia tidak match dengan data yang salah. Mari kita lihat contoh training berikut ini. Masih bicara mengenai konsep dari sebuah bola, pada awalnya kita mempunyai set S dan set G, di mana set S di awalnya adalah bernilai kosong dan set G kita berikan sebuah objek dengan variable yang sangat general, yaitu X, Y, Z. Kemudian ketika data pertama adalah data positif yang diberikan, small, red, ball, maka yang akan dilakukan adalah S ketika bertemu dengan data positif, kita lakukan inisialisasi sehingga data member dari S kita adalah objek small, red, ball. Kemudian general ketika ketemu dengan data positif, maka yang akan kita lakukan adalah mengganti value dari objek tersebut. Bila data member di dalam G tersebut tidak dapat match dengan data positif, data yang benar, maka kita akan hapus data member tersebut. Tetapi saat ini kita baru punya objek X, Y, Z. Maka objek X, Y, Z tersebut match dengan small, red, ball. Berikutnya, jika diberikan data negatif, maka kita akan cocokkan apakah data set S dapat cocok dengan data negatif. Kalau cocok, maka kita akan hapus data di dalam data set S tersebut. Tetapi pada contoh ini, data S tidak match dengan data negatifnya. Yang membuat mereka tidak match adalah value dari variable warna. Di mana pada data set S bernilai red, dan data salah bernilai blue. Kemudian kita cek untuk data member dalam set G. Syarat G ketemu dengan negatif adalah di cek apakah bisa match atau tidak. Kalau match, kita harus mengubah nilai value dari variable yang ada agar berbeda dengan data yang salah tersebut. Ternyata pada contoh ini, nilai X, Y, Z dapat match dengan data yang salah. Sehingga kita perlu mengubah nilai variable tersebut. Bagaimana mengubah nilai-nilai variable yang ada? Karena kita sudah mempunyai data acuan spesifik di mana hipotesis di dalam data set spesifik adalah benar, maka kita dapat melihat perbedaan variable antara data spesifik dengan data negatif. Di sini kita memiliki data spesifik variable red berbeda dengan variable blue di data negatif. sehingga ketika kita mau mengubah atau mereplace data G, kita hanya perlu mengenerate satu data member saja, yaitu dengan mengganti nilai Y dengan nilai yang benar, yaitu red. Jadi hasil akhirnya adalah kita mempunyai set G, yaitu X red Z, dan set S yaitu tetap sama small red ball. Andai kata kita punya dua variable yang berbeda antara data set S dengan data yang salah, maka tentunya kita akan menghasilkan dua data member pada data G. Selanjutnya diberikan data positif large red ball, maka pada data G tidak ada yang dihapus. Sedangkan pada data S ketika ada perbedaan value antara small dan large, maka value dari small tersebut kita ganti ke arah yang lebih general, yaitu kita ganti dengan variable X misalnya. Berikutnya lagi, jika diberikan data negatif yang masuk, yaitu large red cube, maka untuk data member S, di-check apakah ada yang bisa match dengan data yang salah. Kalau ya, maka akan kita hapus, tetapi saat ini berbeda. Maka nilai S adalah tetap. Kemudian untuk data G, X red Z dapat match dengan data yang salah, large red cube. Oleh karena itu, kita perlu mengubah variable pada data membernya agar berbeda. Bagaimana cara mengubahnya? Kita mengacu kepada perbedaan antara data set S dengan data yang salah. Di dalam S kita memiliki X red ball, sedangkan data yang salah adalah large red cube. Kita lihat perbedaan dari dua objek ini adalah pada variable yang ketiga, yaitu ball dan cube. Maka ketika kita mengenerate atau mereplace data member G tersebut, kita mengganti nilai Z dengan nilai yang benar sesuai dengan data S. Sehingga kita punya X red Z diganti dengan ball. Sehingga hasil akhirnya adalah sebuah objek G di dalam data set G yaitu X red ball dan di dalam data set S yaitu X red ball. Bila kita punya dua variable yang berbeda, maka kita punya dua data member yang berbeda tetapi di replace-nya satu per satu. Contoh misalnya, di Z kita sudah ubah ball berbeda. Dan ternyata warna misalnya juga berbeda. Di data yang salah itu adalah white, white di data yang benar adalah red di data set spesifik. Jadi kesimpulannya adalah konsep dari bola berdasarkan dari model spesifik ke general dan dari general ke spesifik adalah berwarna merah, berbentuk bola dan ukurannya bisa apa saja. Model dari data general dan spesifik pada akhirnya ini tidak harus selalu sama. Terkadang juga menghasilkan data member yang berbeda antara data set general dengan data set yang spesifik. Demikian akhir dari sesi ke-8. Terima kasih.